Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Mas Mundung mencoba untuk memberikan wawasan yang baru bagi teman-teman Sebuah tim yang solid, yaitu tim Drum Corps Drum Corps itu kalau dulu pernah kenal Drum Band, Marsing Band, dan Drum Corps Dalam kali ini, Mas Mundung memberikan sedikit ilmu mengenai beras Beras ini alat tiup dari logam Nah, alat tiup dari logam Nah, ini tidak sembarangan, harus ada koordinasi Harus ada kerjasama Nah, antara nafas Dan juga ini, namanya mouthpiece Dan ini namanya horn Dan ini namanya touch Namanya touch Jadi, kalau melayangkan ini, namanya trumpet ini ya Sudah tahu lanyain bentuknya trumpet Nah, ini mouthpiece Ini valve Touch-nya ini Sama ini horn Dan juga ada pipe, pipa Ada pipanya Terus kemudian Di sini kita memainkan koordinasi Antara Mulut Nafas perut Dan juga alat ini Yang perlu kita ketahui bersama Di awal ini Mengenai beras Adalah Mouthpiece Kenapa mouthpiece? Karena Di mouthpiece ini adalah Sumber Dari segala Dari alat tiup Logam Alat tiup beras Nah Dari sini Akan mengeluarkan suara Dari sebuah alat tiup beras Apapun nanti Entah itu trumpet Atau itu flugel Melofone Trombon Bariton Ataupun tuba Dari udara ini Kalau tidak ada udara yang dikeluarkan Dari welam tubuh Dari dalam Perut Dari dalam Dari Apa Angin yang tidak dikeluarkan Udara tidak dikeluarkan Tidak akan bisa Namanya meniup Namanya meniup Alat tiup itu namanya meniup Berarti menggunakan Udara Menggunakan Getaran Kalau disini Yang diketarkan adalah Bibir Kalau kita bermain-main Itu Seperti kita mengeluarkan Suara kentut Kentut Maaf ya Suara kentut Nah Hanya saja sekarang Suaranya Dipanjangkan Dilamakan Bukan Bukan gitu Tapi Suaranya Seperti Kita bermain Kalau kami Kalau kita Mengenalnya adalah Seperti Membuang biji semangka Lidahnya dikepit Terus dikeluarkan Nah Tapi dipanjangkan Untuk mempermudah Rekan-rekan Teman-teman Yang sedang Belajar Berlatih Yang akan Berlatih Brass Alat tiup Mungkin Lebih mudah Pendekatannya Menggunakan Tangan yang Dikepalkan Tangan kanan Tangan kiri Mungkin lebih enak Tangan kiri Biar Maaf Karena ada Mengeluarkan liur Dan nanti Tangan kiri Lebih mudah Dibersihkan Tinggal dikepalkan Dibentuk Seperti ini Terus kemudian Dimasukkan Bibirnya Yang tadi Digetarkan tadi Yang seperti Maaf Suara kentut tadi Itu dimasukkan Suaranya akan Seperti itu Ya Suaranya akan Seperti itu Nah Usahakan Suaranya rata Mengeluarkan Udaranya Dari dalam Perut Bukan Bukan seperti itu Tapi Ho Tapi bukan Tapi Nah Ho Bukan Ha Bukan Ho Terus Keluarkan udaranya Keluarkan suaranya Tidak usah Keluarkan suara Tapi tinggal Menggetarkan bibir Seperti Seperti yang kita tahu Kalau menggetarkan bibir Itu akan mengeluarkan Suara Seperti kentut Mungkin sekitar sekian Akan ada lubang Nah sekian Akan ada lubang Yang berkentut di mulut Dan itu digetarkan Lidahnya digantung Lidahnya digantung diantara Lidahnya digantung Diantara mulut Bukan dilengketkan lidahnya Bukan Bukan Tetapi Nah Lidahnya ada diantara Nah Kalau ada mod piece Bisa dipinjam Atau pakai ini Kepalan tangan tadi Menggunakan kepalan tangan Nanti kalau misalnya Masih jici Masih jorok Atau terasa tidak enak Tinggal dilap tangannya Begitu teman-teman Pertemuan berikutnya Harus Kita upayakan Untuk bisa Untuk bisa Memeniup ini Meniup ini Meniup ini Misal Nanti Kita coba dengan Mod piece Ditempelkan Nanti suaranya Jadi seperti ini Minimal seperti itu Nanti ketika kita coba Ditrompet Akan suaranya Jadi seperti ini Begitu Saya kira cukup Paling tidak Semua harus semangat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sehat Dan bersemangat Amin Terima kasih